Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan 3 desain sepanduk hood RI yang ke-78. Nanti di setiap desain saya tambahkan logo 78. Desain saya bagikan dengan ukuran 1x4 dan 1x3 meter. Untuk ukuran 1x4 meter contohnya seperti ini. Ini dapat digunakan di instansi-instansi pemerintah atau swasta. Lalu untuk ukuran 1x3 meter saya desain seperti ini. Ini dapat digunakan di masing-masing RT. Seperti ini. Tidak menambahkan foto ya. Lalu ada lagi desain untuk caleg seperti ini. Dalam satu sepanduk bisa menambahkan dua caleg seperti ini. Dan saya akan tambahkan lagi satu desain untuk satu sepanduk, satu caleg. Jadi total yang saya bagikan untuk kali ini ada empat desain. Satu ukuran 1x4 dan tiga ukuran 1x3 meter. Desain saya bagikan format Corel dan Photoshop. Dan sangat mudah sekali untuk di-edit ulang. Nanti akan saya jelaskan juga di video ini bagaimana cara edit ulangnya. Dan bagaimana cara menyimpan siap setaknya. Sebelum kita mulai bagaimana cara edit ulangnya bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Bagaimana cara mendapatkan desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi TutoriDuan.com TutoriDuan.com Yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman mendownload dulu. Download dulu desain yang saya bagikan. Lalu diekstrak. Nah bagaimana cara ekstraknya? Berikut akan saya jelaskan. Teman-teman akan mendapatkan nanti desain seperti ini. Ini untuk desain yang 1x3 meter. Masing-masing RT ya. Tinggal menambahkan atau mengganti RT berapa. Lalu perumahan apa. Misalkan di perumahan. Lalu desain yang kedua seperti ini. Ini desain dalam satu sepanduk hanya menambahkan satu foto caleg di sini. Lalu desain yang kedua seperti ini. Ini saya bagikan dengan format kosongan ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal menambahkan foto caleg dan backgroundnya akan saya jelaskan nanti. Lalu desain yang ukuran 1x4 meter seperti ini. Di sini tinggal menambahkan kepala pemerintahan. Nah bagaimana cara ekstrak filenya teman-teman? Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini setelah teman-teman mendownload. Nah seperti ini. Ini untuk ukuran 1x4. Ini untuk ukuran 1x3. 1x3 dan 1x3. Nah sebelum kita edit teman-teman ekstrak dulu atau download dulu. Lalu di ekstrak. Ada pun passwordnya. Di sini teman-teman. Nah ini passwordnya. Password untuk ekstrak filenya. Ini teman-teman. Untuk ukuran 1x4 meter itu passwordnya ini. Tanpa spasi ini teman-teman. Tanpa spasi. Bagaimana cara ekstraknya? Saya ambil contoh. Satu ya teman-teman. Saya ambil contoh. Misalkan saya meng-extrak satu file. Saya ambil contoh ini. Saya copy dulu. Passwordnya. Saya lalu ekstrak. Klik kanan. Ekstrak here. Lalu kita masukkan di passwordnya. Sini. Perhatikan besar kecil hurufnya. Tanpa spasi ya. Lalu kita oke. Maka akan terbuka. File-nya. Untuk yang lainnya caranya sama. Setelah di ekstrak semua. Teman-teman akan mendapatkan file. Seperti ini. Yang sudah ter-extrak. Oke ya. Ini passwordnya. Untuk Corel. Nah bagaimana cara editnya? Nah cara editnya sangat mudah sekali teman-teman. Misalkan teman-teman hanya mengganti ini saja. Nama instansinya. Misalkan. Saya ganti ya. Misalkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Misalkan. Nah seperti ini. Ini tinggal diatur besar kecilnya. Sudah kita kecilkan. Lalu burung-burungnya bisa kita ganti dengan logo Provinsi. Kalimantan Timur. Teman-teman atur saja ya. Lalu disini teman-teman menambahkan foto. Misalkan gubernur dan wakil gubernur. Saya ambil contoh. Ini saja. Saya copy. Letakkan disini teman-teman. Seperti ini. Lalu yang ini kita pindah ke atas. Yang di sudut kiri bawah. Klik kanan. Order. To print. Dan ini saya desain dengan ukuran skala 40 x 10 cm. Nanti rosa cetaknya kita ubah menjadi ukuran 1 x 4 meter. Seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal menambahkan shadow atau bayangan disini. Atau outline pada masing-masing teks. Hasilnya seperti ini. Mudah ya. Tinggal mengganti ini dan menambahkan foto. Lalu untuk ukuran 1 x 3 meter. Yang pertama ini. Yang ini tinggal mengganti disini teman-teman. RT-nya saja. Misalkan RT. P35 gitu ya. Ini kita tambahkan misalkan. Kita ganti. Kampung. Warna-warni ya. Warna-warni. Seperti ini. Kita bisa masukkan. Kelurahan. Sempaja. Selatan gitu ya. Seperti ini. Yang lainnya ini tidak perlu diganti. Kalau misalkan ada yang ingin dikurangi. Teman-teman bisa hapus saja. Misalkan ini. Kita kurangin atau kita hapus. Seperti ini. Misalkan terlalu banyak. Ornamennya bisa kita hapus atau kita kurangin. Ini untuk yang 1 x 3 meter. Untuk sepanduk RT ya. Ucapan untuk masing-masing RT. Lalu ada lagi yang ini. Nah ini teman-teman. Saya siapkan desain ini. Ini untuk caleg. Caleg. Hanya 1 caleg. Misalkan di sebelah kanan saja. Yang lainnya bisa teman-teman ganti juga. Misalkan tidak ingin ada. Ini peta. Tinggal teman-teman hapus saja. Gitu ya. Saya kembalikan. Ambil background dulu. Biar lebih bagus teman-teman. Kita akan menambahkan background. File import. Ambil background. Saya ambil background. Misalkan background bendera. Saya ambil background benderanya. Misalkan gold car. Misalkan gitu ya. Saya letakkanlah di sini. Gambar benderanya. Saya besarkan sedikit. Nah begini. Lalu kita transparankan teman-teman. Atau kita geser keluar dulu. Tidak apa-apa. Kita geser keluar dulu. Kita transparankan dengan menggunakan ini. Transparant tool. Dari sini geser ke sini. Nah seperti ini. Lalu teman-teman bisa masukkan. Klik kanan. Power clip masukkan ke sini. Lalu teman-teman bisa edit. Klik kanan. Edit power clip. Kita bisa geser ke sini. Klik kanan. Finish. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Ada backgroundnya ya. Background bendera. Lalu ambil gambar calegnya. Pelt import. Misalkan ambil gambar calegnya. Saya letakkan di sini. Posisinya geser ke paling kanan. Oke seperti ini. Lalu namanya kita pindah ke atas. Control home. Seperti ini. Dan ini. Kita ganti. Logo partai gitu ya. Sesuai dengan gambar. Atau caleg yang akan maju di pemilu 2024. Kita pindah ke atas tulisannya. Lalu saya ambil logo di sini misalkan. Nah gini teman-teman. Lalu ini. Kita. Ganti nama partainya. Golkar gitu ya. Seperti ini teman-teman. Disesuaikan backgroundnya teman-teman ya. Misalkan. Calegnya itu demokrat. Berarti. Disini backgroundnya bendera demokrat. Ini seperti ini saja. Tinggal ganti nama caleg. Nomor urutnya. Lalu disini. Dapil mana disesuaikan. Oke ya. Nah. Lalu yang ketiga. Desainnya seperti ini. Nah ini. Ini untuk dua. Dua pasang. Caleg atau dua orang. Dalam satu sepanduk ya. Misalkan kita ambil gambar. File. Import. Ambil gambar. Bendera dulu. Bendera misalkan. Nasdem ya. Kita ambil contoh. Nasdem saja. Kita bisa posisikan. Disini. Gambarnya. Seperti ini. Dengan menggunakan Transparent Tool. Kita. Transparentkan di sisi kirinya. Seperti ini. Lalu kita duplikat ke kanan. Klik kanan. Geser. Lalu klik kanan. Gini. Yang ini kita masukkan dulu. Klik kanan. Power clip masukkan. Dalam sini. Hasilnya begini. Nah ini. Transparentnya kita balik. Teman-teman. Kita balik. Posisinya ke sini. Nah begini. Lalu. Klik kanan juga. Power clip masukkan. Hasilnya begini. Kalau misalkan. Kurang pas. Teman-teman. Bisa geser. Klik kanan. Edit. Kita posisikan lagi. Gitu ya. Nah begini. Klik kanan. Finish. Lalu ambil. Gambar calegnya. File. Import. Saya ambil contoh ini teman-teman. Ambil contoh ini saja. Letakkan di sini. Oke. Ini kita pindah ke atas. Control home. Lalu ambil juga. Gambar caleg yang lain. File import. Ini misalkan. Kita letakkan di sini. Kita posisikan. Lalu kita ges. Pindahkan ke atas. Nah. Seperti ini teman-teman. Contohnya. Ini untuk. Dua caleg dalam. Satu sepanduk. Tinggal diatur. Namanya. Nomor urutnya. Atur sini juga namanya. Nomor urutnya. Dan dapilnya. Disesuaikan. Nah. Selanjutnya ganti nama partainya di sini. Misalkan. Kita ganti nama partainya. Partai Nasdem. Nasdem. Logonya kita ganti. Kita. Ambil. Logonya saja. Letakkan di sini. Nah. Begini teman-teman. Hasilnya. Gimana? Mudah ya? Nah. Itulah teman-teman. Bagaimana cara edit ulang dengan menggunakan Corel. Nah. Selanjutnya. Bagaimana cara edit ulang dengan menggunakan Photoshop. Kita buka Photoshop. Ambil file-nya. Nah. Sebelum kita ambil file. Bagaimana cara ekstraknya. Cara ekstraknya sama teman-teman. Seperti file format Corel. Kita buka dulu ya. Passwordnya teman-teman. Nah ini password untuk. Photoshop. Ini password untuk Photoshop. Setelah teman-teman catat. Tanpa sepasi juga ya. Lalu kita. Ekstrak Photoshopnya. Kita copy. Kita ekstrak Photoshopnya. Contoh. Salah satu. Klik kanan. Ekstrak here. Kita masukkan. Oke. Oke. Sudah terbuka teman-teman. Jika terbuka semua. Makanya teman-teman akan mendapatkan. Seperti ini. Oke ya. Nah. Seperti itu cara ekstraknya. Dan ini passwordnya. Silahkan dicatat. Nah. Lalu. Kita akan edit dengan menggunakan Photoshop. File. Open. Kita ambil ya teman-temannya. Kita ambil. File-nya. Kita buka semua saja. Kita buka semua saja. Nah. Yang ini. Ini 1x 4 meter. 1x 4 meter ya. Kita akan. Rubah dulu. Nama. Ini. Nama instansinya. Di layar. Klik ini. Layar ini. Lalu teman-teman aktifkan. Tipe horizontal tool. Ini kita ganti. Misalkan. Pemerintah. Kota. Samarinda. Oke. Seperti ini. Jangan lupa. Untuk. Ini. Burung Garudanya diganti dengan. Logo. Pemerintah. Kota. Samarinda. Lalu. Menambahkan gambar disini. Atau menambahkan foto disini. Ambil. Gambar. Di photoshop. File. Plates. Nah. Ini pejabat. Kita masukkan. Masukkan disini. Oke. Selesai teman-teman. Sudah ya. Sudah sekali ya. Oke. Teman-teman tinggal menambahkan. Shadow. Outline. Disini. Contoh ya. Saya akan contohkan. Salah satu. Cara menambahkan outline. Di photoshop. Pilih dulu. Layarnya. Pilih layarnya. Teman-teman. Pilih ini. Layar style. Lalu. Pilihnya adalah. Stroop. Menambahkan garis. Pada. Pinggir text. Ganti warna. Putih. Oke. Ukurannya ditambah. Seperti ini. Oke. Nah. Untuk bayangan. Teman-teman bisa. Kembali kesini. Double-click saja. Di stroke-nya. Nah. Lalu. Teman-teman. Pilih adalah. Shadow. Drop shadow. Pilih drop shadow. Tinggal teman-teman. Klik drop shadow-nya. Atur posisinya. Teman-teman bisa tambahkan. Nah. Begini. Lalu teman-teman bisa. Blurkan. Tinggal diatur saja. Lalu di oke. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ada outline dan. Ada shadow. Paham ya. Untuk teks yang lain. Caranya sama teman-teman. Nah. Selanjutnya. Yang ukuran. Satu kali tiga meter. Nah. Untuk ukuran yang ini. Satu kali tiga meter. Untuk. RT ya. Teman-teman tinggal mengganti. Nama RT dan. Alamat. Perumahannya. Misalkan. Kita ganti disini. RT. Ada lima. Misalkan. Lalu disini. Ini dicentang atau di enter. Kembali ke layar perumahan. Disini. Misalkan. Kampung. Sido. Dadi. Misalkan. Kelurahan. Anggana. Tukar gitu ya. Seperti ini. Yang lainnya. Tidak perlu diganti ya. Jika teman-teman. Menambahkan. Outline saja. Disini. Misalkan. Di Dirgahayu Republik Indonesia ini. Kita akan tambahkan outline. Layar style. Struk. Kita kasih warna putih. Oke. Kita tambah outline. Seperti ini hasilnya teman-teman. Sudah ya. Nah selanjutnya. Tambah 1x3. Untuk. Calek. Yang ini. Yang ini. Kita bisa. Atur. Backgroundnya. Teman-teman bisa ambil background. Sebelum kita atur background. Kita ganti dulu sini. Nah. Nama partainya. Misalkan. Partai. Masdem. Lalu teman-teman ambil gambar. Background. Pail. Plex. Ambil gambar background. Bendera. Masdem. Kita atur posisinya. Di sini. Begini teman-teman. Nah. Cara mentransparankan. Sedikit berbeda dengan di Corel. Kita ke layar. Ke layar. Ini. Ke layar bendera ini. Namanya Nasdem ini. Jangan lupa di masking. Masking ini. Seperti ini. Lalu teman-teman. Pilihnya di sini adalah. Gradient tool. Nah. Di sini pilihnya adalah. Yang transparan. Transparan. Sebelum ini. Nah. Seperti ini teman-teman. Kita geser. Dari. Dari kanan ke kiri. Gini. Begini kita geser. Oke. Seperti ini. Dengan posisi ini. Putih di atas. Hitam di bawah. Dengan pilihnya adalah. Yang pertama. Nah. Selanjutnya ambil gambar lagi. File. Plets. Untuk. Sebelah kirinya. Kita posisikan di sini. Begini. Jangan lupa di. Masking lagi. Add layer. Mask. Jangan lupa pilihnya adalah ini. Gradient tool. Ini pilih yang pertama. Yang ini posisinya putih di atas. Hitam di bawah. Oke. Nah. Dari sini. Dari tengah sini. Geser ke kanan. Begini. Masih ulangin. Begini. Misalkan ini terlalu terang. Bisa dari sini kita ulangin. Oke. Seperti ini teman-teman. Lalu. Ambil gambar. Caleknya. File. Plets. Ambil gambar caleknya. Ini. Kita posisikan di. Sini. Nah begini. Nah begini. Ambil lagi gambar caleknya. File. Plets. Ini. Misalkan di sini. Oke. Jadi teman-teman. Teman-teman tinggal mengganti nama caleknya. Di sini. Dapilnya. Nama calek juga yang di sini. Tinggal teman-teman ganti. Sesuai dengan layar yang telah saya buat di sini. Oke. Sepandung. Satu kali tiga yang ketiga. Begini. Ambil gambar. File. Plets. Misalkan. PKB ini. Kita coba ya. Oke. Ini mau. Kita letakkan di sini. Begini. Lalu. Kita masking. Masking begini. Kita pilih. Gradient. Pilihnya yang pertama. Ini. Oke. Putihnya di atas. Hitamnya di bawah. Biasanya dari sini ke sini. Oke. Begini. Kurang. Oke. Begini. Kita posisikan di bawah saja. Oke. Begini. Lalu ambil gambar. Caleknya. File. Plets. Kita ambil gambar caleknya. Begini. Kita posisikan di sini. Oke. Selesai teman-teman. Ganti nama partainya. Partai. Kebangkitan. Bangsa. Nah selanjutnya tinggal teman-teman tambahkan logo PKB-nya di sini. Nah untuk logo-logonya silahkan teman-teman download format Factor. Full Factor di Tutoriduan.com. Sudah saya posting. Sudah lama sekali. Nah itu lah teman-teman bagaimana cara edit ulang dengan menggunakan Photoshop. Nah selanjutnya bagaimana cara menyimpan dengan menggunakan Corel dan Photoshop siap cetak. Oke selanjutnya kita akan simpan siap cetak. Saya ambil contoh salah satunya saja. Yang ini saja. Seleksi semua objek. Lalu pilih menu File. Export. Di sini folder cetak. Setelah tipenya kita pilih jpg. Misalkan seperti ini teman-teman. Saya hapus saja. Di sini. Dicetak satu lembar. MA. Diberi lubang maksudnya. Mata ayam. Setelah tipenya jpg. Jangan lupa dicetak ini. Select on it jika ada objek-objek lain di luar desain kita. Saya export. Color mode nya CMYK. Di sini saya menggunakan resolusi 100. Kita masukkan ukuran sesungguhnya. 300. Tingginya menyesuaikan. Kita akan lihat hasilnya berapa ukuran filenya. Ini teman-teman hasilnya. Siap cetak. Ukuran filenya 7,5 MB. Oke. Ini hasilnya. Ini hasil file yang siap cetak. Oke ya. Saya oke. Untuk yang lain caranya sama. Caranya sama. Lalu kita akan simpan dengan menggunakan Photoshop. Gimana caranya. Untuk Photoshop saya ambil contoh yang 1x4 meter. Ini. Saya menggunakan ini saja. Pertama. Rubah dulu. Desain kita ke ukuran sesungguhnya. Pilih menu image. Pilih image size. Lalu di sini masukkan cm. Lalu di sini kita masukkan ukuran sesungguhnya. Oh di sini. Di sini resolusi kita rubah dulu. Menjadi 90 misalkan. Ini kita masuk ukuran sesungguhnya. 400. Tingginya menyesuaikan. Lalu kita oke. Maka desain dirubah ke ukuran sesungguhnya ini. Ukuran sesungguhnya teman-teman. Ini ukuran 1x4 meter hasilnya. Seperti ini. Ukuran 1x4 meter. Siamannya. Tidak masalah ya. Bagus ya. Cek gambar ini. Oke bagus ya. Tidak ada masalah. Ini ukuran sesungguhnya. Lalu simpan dengan format jpg. File shape as ya. Shape as. Kita rubah folder-nya. Ke cetak. Di sini. Kita masukkan seperti ini. Satu lembar ma. Lalu formatnya jpg. Kita pilih jpg. Lalu kita shape. Di sini quality-nya 5. Ukuran file-nya 7,5. Kita akan naikkan. Jadi 9 misalkan. Kita akan lihat ukuran file-nya. Oke. 4,8 MB. Kita tambah ya. Fullkan saja. Jadi 12. Berapakah ukuran file-nya. Nah ini 12,7 MB. Tidak ada masalah ya. Oke. Kita lihat. Ini teman-teman. Hasil simpan siap cetaknya. Ini yang format. 1x3. Simpan dengan menggunakan Corel. Dan ini. 1x4. Simpan dengan menggunakan. Photoshop. Ini hasilnya. Ini dengan Corel tadi. Dan ini dengan. Photoshop. Gimana? Mudah ya. Dan file-file inilah yang kita kirim ke percetakan untuk dicetak. Nah itulah teman-teman. Empat desain. Sepanduk. Hood RI ke-78. Format Corel dan Photoshop. Semoga desain dan tutorial yang saya bagikan. Bermanfaat. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.